Oke teman-teman, lalu semuanya kembali lagi channel VK Gwana Yuk teman-teman, jadi kita kedatangan hewan baru lagi Cuma ini bukan punya saya teman-teman, ini sudah laku duluan ya Jadi saya sudah menjualnya Ini adalah kura-kura sulcata Kura-kura sulcata baby Kura-kura sulcata baby Ini lagi saya rendam dan jemur ya Lagi saya rendam dan jemur sambil saya lampu teman-teman Oke, jadi kita langsung lihat saja kondisinya Tadi sudah saya cek dan dia sehat Dia sehat, hidungnya plong, tidak pilek ya Aman Ini saya lagi rendam, kita lihat dulu Oke teman-teman, jadi ini ya baby sulcatanya Ini lagi saya rendam ini air Ini saya lagi mandi, meninginkan badan ya Ini juga lagi saya lampu Kita lihat kondisinya Ini ya sambil kita persihkan Kita cek hidungnya teman-teman Hidungnya sangat aman, mana ya Nah itu Bisa dilihat hidungnya Plong, tidak ada ingus ya Tidak ada ingus Kita dekatkan lagi Plong ya Jadi sehat Ini nanti kotoran Bentar lagi akan Saya sikat ya Pokoknya harus bersih dulu Baru nanti Ini akan saya rendam lagi Biarkan dia dulu Mendinginkan badan Habis perjalanan ya Di dalam paket Sebentar lagi Kalau sudah selesai direndam Kita keringkan dan kita Kasih pelembab teman-teman Agar Ini Apa Karapasnya ini Agar karapasnya Mengkilap Ya Oh ya Oh itu Ini dia sudah pup Ini baru pup dia teman-teman Baru pup Nah Oke Ini Di kepalanya ini ada Satu ya Kalau teman-teman Ini Di bawah hidung Itu ada sedikit tonjolan Teman-teman Ada sedikit tonjolan Nah Itu Fungsinya Ya Fungsinya itu Untuk Merobek Apa namanya Merobek Kulit telur Kalau dia ingin Keluar dari telur ya Pada saat dia menetas Oke Kita akan zoom Kita akan zoom Di sini Nah Itu Di bawah hidung Nah itu ya Ada sedikit tonjolan Di bawah hidung Dan di atas mulut Itu fungsinya Untuk Merobek Cangkang telur Pada saat menetas Oke Kita biarkan dulu Dia seperti ini Ya Dia sambil minum Nggak tahu itu Kok dia minum Kita biarkan Beberapa saat dulu Teman-teman Nanti Kalau pada saat pengeringan Dan kasih pelembab Akan kita lanjut Videonya Oke teman-teman Jadi Ini barusan Sudah saya keringkan Sudah saya keringkan Kurang-kurangnya Dan Ini airnya Sudah saya buang Dan sudah saya keringkan Tugas saya selanjutnya Adalah memberi alas Kertas Yaitu Apa namanya Kertas Ya Kertas Ntar saya ambil Kertasnya Ini Kertas bekas Kita Tata Tata Terlebih dahulu Teman-teman Untuk alas Tandangnya Oke Jadi Seperti ini Lalu Setelah itu Kita akan Memberi Pelembab Ya Memberikan Pelembab Kepada Ini Karapasnya Biar Diucelong Saya ambil dulu Pelembabnya Oke Pelembabnya Langsung saja Kita kasihkan Teman-teman Biar gak kelihatan Kering Kita oleskan Semua bagian Karapas Atau temburung Ya Oke Kalau sudah Kita ratakan Dengan Tisu Kita ratakan Biar gak Berlentang Berlentang Oke Dijing Lekas Biar Atau teman-teman Biar Tisu Selatan Biar 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 hai 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 sudah beres sudah ticlong langsung kita taruh saja di dalam wadah Oke pada seperti ini menurut saya sangat ya bagus lah harga Rp25.000 sudah sangat bagus tempat kurang-kurang sul kata teman-teman ya kenapa bagus dia tinggi jadi sul kata tidak bisa naik ya sudah tidak bisa naik dan dia nih bisa dilihat spesnya jadi BB sul kata ini bebas alas berjalan-jalan ya eh kalau mau menjemur kita tinggal ambil alasnya yang kotor kita buang kita kasih air ya dijemur seperti tadi namanya setelah itu ya kita keringkan kita olesi dengan apa pelembab agar kalau saya lebih bagus ya basah tempurunya kerapasnya Oke jadi cukup sekian dulu temen-temen vlog saya kali ini jangan lupa like comment subscribe agar channel saya bisa terus berkembang agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil khususnya iguana lipat gecko kura-kura darat dan kura-kura air teman-teman terima kasih sudah menonton bye